Buka Qur'an surah ke-11, ayat ke-114 Kerjakan sholat di setiap pertengahan siang, sampai dengan kemalam, maksudnya subuh sampai isya Sungguh sholat itu kata Allah, hasanah Kalau dikerjakan ada pahalanya Berapa pahalanya? Sekali sholat, sepuluh Mana dalilnya? Qur'an surah ke-6, ayat 160 Siapa yang mengerjakan satu perbuatan yang ada pahalanya, maka setiap dia kerjakan poinnya sepuluh Sholat disebut hasanah, selesai sholat dapat sepuluh Tapi cara menghitungnya bukan begini Satu, dua, tiga, empat, terlalu sedikit Buka hadis muslim Kata nabi orang yang datang ke masjid saja Baru datang Dengan niat ibadah Dia pengen sholat, pengen etikaf, pengen tilawah Tapi belum dia kerjakan Baru datang ke masjid, baru nyampe Mendapatkan 25 hasanah Jarak satu ke-duanya 500 tahun Dua ke-tiganya 500 tahun Tiga ke-empatnya 500 tahun Sampai ke-25 Jadi kalau bapak ibu selesai sholat isya, dapat sepuluh cara menghitungnya Satu ke-dua 500 tahun Dua ke-tiga 500 tahun Tiga ke-empat 500 tahun Artinya kalau kita selesai tundaikan lima waktu dalam sehari Allahu Akbar 500 kali sepuluh itu sudah lima ribu Lima ribu tahun Lima abad kali lima, 25 abad Jadi kalau ada orang meninggalkan sholat sehari Kehilangan pahala selama 25 abad Terus kalau kehilangan sehari bagaimana untuk dosanya Siapa yang mau masuk surga, angkat tangan Yang mau masuk surga, angkat tangan Saya lihat Baik, dah turun Yang surganya pengen surga Firdaus, angkat tangan Oh Masya Allah Dah turun Yang pengen sama Nabi Muhammad, sesurga, angkat tangan Dah turun Ini saya kasih tahu ya Surga yang level biasa aja Bukan yang Firdaus nih Surga yang level biasa Itu disebutkan oleh Allah di Quran surah kedua ayat 25 Paling kanan sebelah atas di Musa Itu nikmatnya tak terkira Baru yang biasa Setiap kita pengen apapun Baru kefikir langsung ada Langsung ada Itu baru yang biasa Bapak ibu mau ke Masjid Allah Husna Begitu mau belok dan tukang durin Mau beli gak sempat Takut gak kebagian sab Masuk pengajian, pikir-pikir Begitu selesai pengajian dikejar Udah habis Meninggal tengah jalan Kan gak dapat pahala Misal masuk surga kelas tadi yang biasa Itu begitu masuk Misal kepikiran durin Ya Allah durin Cipinang Itu bahasa Qurannya Langsung diberikan persis seperti apa yang dia fikirkan Durin Cipinang ya Allah Itu kelas biasa Bekalnya apa Berikan kabar pada orang beriman yang mengumpulkan banyak amal soleh Bekal ke surga itu amal soleh Bekal ke neraka amal salah Ke surga apa Ke neraka apa Nah sekarang saya tanya Siapa yang tidak punya salah disini Angkat tangan Gak apa-apa Angkat aja Saya pulang Kita mau ke surga Gak pengen ke neraka Artinya Hapuskan salahnya Munculkan solehnya Setiap mengerjakan yang soleh Salahnya ditutup Ini kalau kita mengerjakan soleh nih bu Soleh satu nih Dosa mata yang salah lihat ditutup Dosa telinga yang salah dengar ditutup Sekarang kalau orang merasa gak punya salah Coba angkat tangan Yang salahnya sedikit Angkat tangan Tuh Yang agak banyak Tuh Saking banyaknya gak bisa ngangkat kan Kita ngaku banyak dosa Tapi gak mengumpulkan amal soleh Cita-cita ke surga Yang gak nyambung Johnny Dia pengen ke surga Salah masih banyak Solehnya gak kumpul Bagaimana bisa nutupnya Makanya ketika diturunkan perintah sholat Bukan untuk membebani kita pak Bukan menyulitkan kita Tapi mengambulkan permohonan kita Karena saat bapak ibu saya tanya tadi Mau ke surga Mau Surga Firdaus Mau Dijawab oleh Allah Nih saya berikan kemudian anda Kesempatan masuk surga Makanya ketika surga Firdaus disebutkan Di Quran surah ke-23 Ayat 7-9 itu Ada orang akan masuk surga Firdaus Apa amalannya? Amal soleh Buka ayat 1 dan 2 Orang beriman pasti akan bahagia Apa amalan kebahagiaan itu? Yang dia saat di dunianya mengumpulkan amal soleh Dengan soleh sehusuh-husuhnya Makanya panggilan adhan saat solat Itu diiringi dengan panggilan bahagia Hayat ala soleh Ayo solat Bapak ibu tanya kenapa ya Allah kami mesti solat Selesaikan adhannya Hayat ala falah Supaya engkau bahagia nanti Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV Bersama Salih Sapa TV Assalamualaikum